Jadi kalau misalnya kita kasih pengertian, kasih pemahaman, dia sudah bisa tahu nih, oh ini berbahaya ya sebetulnya ya. Halo Mames and Dad, saya Indriani Virginia, MC Psikolog, psikolog dari Biro Konsultasi Tumbuh Kembang Anak dan Remaja, Ramania. Sebaiknya sih mungkin kisaran usia 8 tahun, kenapa? Sebetulnya jenis permainan itu akan lebih baik jika sesuai dengan usianya, gitu ya. Anak 5 tahun boleh nggak? Berbahaya sih sebetulnya, kenapa? Saya memilih 8 tahun karena 8 tahun itu perkembangan kognitifnya sudah mulai baik. Jadi kalau misalnya kita kasih pengertian, kasih pemahaman, dia sudah bisa tahu nih, oh ini berbahaya ya sebetulnya ya. Oh jangan terlalu dekat nak, harus seperti sejauh ini, kenapa? Dia paham, karena kalau terlalu dekat itu bisa berbahaya. Oleh sebab itu permainannya harus agak jauh. Kemudian nanti di luar sana, di luar pengawasan orang tua, ketika bermain lato-lato bersama teman-temannya gitu ya, dia sudah bisa punya pendapat sendiri, punya prinsip sendiri yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi kalau menurut saya 8 tahun usia yang cukup wise untuk bermain lato-lato. Terima kasih telah menonton!